Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di subscribe ya. Sebanyak 30 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel kini telah dibangun. Bahkan tak hanya smelter biji nikel, namun pabrik turunan lainnya seperti stainless steel hingga komponen-komponen baterai juga tengah dibangun. Artinya industri energi dan sumber daya mineral nantinya akan membutuhkan lebih banyak lagi biji nikel yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk itu perencanaan ini telah dimasukkan dalam rencana strategis pemerintah yang tertuang dalam peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2020. Dimana dengan perencanaan ini pun Republik Indonesia boleh dikatakan selangkah lagi menjadi raja baterai dunia. Untuk itu akan kami ulas dalam Indonesia sang raja nikel dan juga baterai dunia. Kita mulai dari peraturan Menteri ESDM di sini tahun nomor 16 tahun 2020 yang kemudian menentukan jenis-jenis smelter sumber daya mineral di sini dan juga nilai daripada progres dan juga total smelter yang saat ini tengah dibangun hingga nantinya harus semuanya beroperasi dan ditargetkan di tahun 2024. Kita lihat ada smelter nikel, bauksit, tembaga, besi, mangan, timbal, seng dan juga HPAL. Nah HPAL ini adalah smelter yang nantinya akan membuat baterai-baterai listrik yang akan dipergunakan oleh mobil-mobil listrik yang nantinya akan beroperasi di seluruh dunia tentunya diharapkan. Nah nikel, bauksit, tembaga, besi, mangan dan juga HPAL. Totalnya di sini kalau nikel ada 30 kemudian bauksit 8, tembaga 4, besi, mangan 6 dan HPAL sendiri totalnya ada 5. Progres yang saat ini tengah berjalan dan dilaporkan langsung oleh Kementerian ESDM sendiri dikatakan sudah ada 13 ini yang sudah lebih dari 90% progresnya begitu juga dengan smelter-smelter sumber daya mineral lainnya. Diikuti dengan jumlah smelter yang masih memiliki progres 30 hingga 90% dan juga yang lebih kecil dari 30% progresnya di sini yang tentunya diharapkan nanti bisa beroperasi di tahun 2024 jumlahnya ada 8 untuk nikel. Nah kenapa pada akhirnya kita melihat total daripada smelter nikel lah yang paling banyak di sini. Tentunya ini untuk mendukung hilirisasi daripada nikel di mana Indonesia kita ketahui adalah dikatakan penghasil nikel utama dunia begitu selain ada Brazil dan juga Australia di sana yang juga memproduksi nikel. Salah satu rajanya di sini dikatakan adalah tanah air Indonesia begitu. Sehingga inilah yang ingin digenjot pemerintah bagaimana caranya supaya hilirisasi nikel tidak lagi hanya menjual biji nikelnya saja begitu ya. Tapi bisa mengolah sumber daya mineral nikel ini ke dalam bentuk yang lebih memiliki nilai tambah. Dikatakan juga sebelumnya oleh pemerintah nilai daripada hilirisasi apabila sudah dirubah begitu bentuknya yang sudah mempunyai nilai tambah multiplier efeknya bisa berada di angka kemungkinan 10 kali lipat begitu. Daripada hanya menjual biji daripada nikel itu sendiri. Mari kita lihat selanjutnya di sini yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2020 Kementerian ESDM di sini memberikan informasi terkait indikator kinerja dan juga komponen nikel dari tahun 2020 hingga proyeksinya nanti di tahun 2024. Memang di tahun 2020 ini dikatakan masih pemerintah masih membangun banyak infrastruktur dan persiapan untuk ke depannya nanti di tahun 2024 memproduksi sekitar 71,4 juta ton. Begitu biji yang akan, biji nikel yang akan diproduksi. Kemudian biji yang diolah di dalam negeri ditargetkan di tahun 2024 juga akan dinaikkan ke angka 52,14%. Tujuannya adalah untuk ketahanan energi nasional dan juga untuk memastikan bahwa produksi di dalam negeri ini kemudian bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja tidak hanya kemudian di ekspor ke luar negeri. Kita lihat utilisasi smelter nikelnya pun juga di sini harus digenjot dimana untuk nikel olahan ada ferronikel dan juga NPI di sana 70 hingga 75%. Nikel matnya sendiri juga ditingkatkan begitu ya untuk utilisasinya dari 90 hingga 95%. Hasil olahan tentunya sangat dekat dengan Anda sehari-hari dimana untuk barang-barang produk konsumen ada di kisaran 300 ribu jenis produk termasuk sepeda, jam tangan, sendok, garpu semuanya membutuhkan biji nikel begitu untuk kemudian bisa diproduksi atau diolah. Produk aloi sendiri atau produk campuran di sini ada sekitar 3 ribu jenis yang bisa diproduksi melalui biji nikel begitu sebagai sumber utamanya. Ekspor nikel global juga dikatakan di tahun 2017 Indonesia adalah pemasok 63% begitu untuk biji nikel secara global dimana per Juni 2019 total daripada ekspor nikel ke seluruh dunia berada di angka 66,7 juta dolar AS sebelum akhirnya harus dilarang oleh pemerintah di awal tahun 2020. Inilah kemudian yang menjadi salah satu pendorong begitu kenapa Indonesia bisa nantinya menjadi raja baterai bukan hanya nikel tapi menjelmah menjadi raja baterai mobil listrik dunia dan juga memperoleh keuntungan yang terbesar. Sudah ada 4 perusahaan yang akan membangun perusahaan baterai mobil listrik begitu di Indonesia ada Tesla, CATL, LG, Chemical dan juga Hyundai karena ada potensi kendaraan listrik dimana di tahun 2020 41% kendaraan merupakan kendaraan listrik. Nah inilah juga harga yang kemudian dapat kita lihat trennya hingga per bulan ini begitu November berada di kisaran 15.767 dolar AS per metric tonnya untuk harga nikel sendiri dan tentunya harga ini dipengaruhi juga oleh supply dan demand daripada Indonesia yang menjadi salah satu raja nikel dunia dimana cadangan terbuktinya berada di angka 1,08 miliar ton atau ini bisa menjadi reserve selama 9 tahun dan juga memiliki cadangan terkira sekitar 4,5 miliar ton yang dikatakan ini adalah reserve kurang lebih sebanyak 39 tahun begitu untuk cadangan terkira daripada nikel di Indonesia. Ini menjadi menarik karena nikel sudah Indonesia sudah menjadi raja nikel memiliki reserve yang sangat besar bahkan terbesar secara global dan juga akan berpotensi menjadi raja baterai utamanya baterai mobil listrik di seluruh dunia. Ini tentunya menarik untuk diperhatikan selanjutnya.